Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan kerja mengelas pentingnya memperhatikan keselamatan dalam kerja mengelas disebabkan oleh bahaya seperti asap, cahaya pengelasan, panas, dan bahaya listrik yang dihasilkan pada saat proses pengelasan. Maka alat keselamatan mengelas perlu digunakan guna melindungi para pekerja dan mengurangi risiko kecelakaan kerja, termasuk untuk pengelasan listrik SMAW, GMAW, GTAW, SAW atau mengelas gas seperti OAW dan lainnya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kesalahan saat proses pengelasan dengan las busur listrik dan sebab-sebab terjadinya kesalahan tersebut. Kesalahan dalam mengelasan tidak jarang kita temui saat pengelasan. Untuk menghindari terjadinya kesalahan saat pengelasan maka kita harus tahu sebab-sebabnya. Berikut jenis alat keselamatan kerja mengelas yang mesti digunakan, yaitu, pakaian kerja mengelas atau apron saat proses pengelasan akan ada percikan mengelas dan panas yang dihadapi oleh pekerja, sehingga pakaian khusus kerja mengelas diperlukan agar melindungi bagian tubuh pekerja. Sebagai tambahan, apron dada dan lengan berasal dari bahan kulit agar tidak jadi berlubang jika terkena suhu panas percikan api saat mengelas. Sarung tangan mengelas atau welding gloves dibuat dari bahan kulit atau jenis bahan asbes yang memiliki kelenturan, sarung tangan khusus tersebut berperan seperti apron. Yaitu, sarung pelindung tangan pekerja dari percikan mengelas dan suhu panas saat proses pengelasan. Sepatu mengelas atau safety shoes untuk perlindungan kaki, ada sepatu khusus mengelas yang sifatnya isolator agar pekerja terlindung dari bahaya sengatan listrik. Selain itu, sepatu tersebut bisa menjaga kaki pekerja dari kejatuhan benda. Helm atau topeng mengelas bagian wajah para pekerja dilindungi dengan menggunakan helm atau topeng mengelas. Selain percikan mengelas dan suhu tinggi, proses pengelasan juga menghasilkan sinar mengelas yang akan mempengaruhi mata jika tidak dilindungi. Maka, topeng mengelas ini dilengkapi dengan 3 kaca yang terdiri dari kaca bening, hitam dan bening, agar terjaga dari buruknya sinar tampak dan ultraviolet. Terdapat pengkodean nomor kaca, yaitu nomor 6, 7, 8, 10, 11, 12 dan 14 yang semakin besar angkanya maka semakin gelap yang penggunaannya disesuaikan dengan sebesar apa ampere listrik yang digunakan dan silaunya sinar yang dihasilkan dalam proses pengelasan. Masker mengelas proses pengelasan juga menghasilkan asap yang berbahaya untuk kesehatan pernafasan pekerja. Sebab asap tersebut bukan asap biasa karena asalnya dari hasil pembakaran bahan kimia dari bahan atau material mengelas. Seluruh alat yang disebutkan untuk keselamatan dan perlindungan diri dalam kerja mengelas sebaiknya digunakan sebagaimana mestinya. Karena mencegah risiko kecelakaan kerja dengan mematuhi aturan keselamatan dapat meningkatkan kemungkinan produktivitas kerja yang lebih baik. Terlindunginya pekerja berarti melindungi kualitas kerja mengelas. Terakhir, mengikuti prosedur kerja sesuai standar safety. Faktor terakhir yang perlu diperhatikan adalah prosedur kerja, Apabila pekerja melakukan pekerjaan pengelasan sesuai dengan prosedur keselamatan kerja, hal ini akan lebih meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Teknisi yang berpengalaman, biasanya akan mengikuti prosedur kerja dengan sungguh-sungguh. Keselamatan kerja adalah prosedur sederhana yang kadang sering diabaikan oleh segelintir orang, namun sangat fatal akibatnya jika tidak menaati prosedur keselamatan kerja. Oleh sebab itu, kita perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja, demi menjaga diri sendiri maupun orang lain. Sekian dulu semoga bias bermanfaat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuh.